Intro Oke, jadi ini tanggal 13 Mei 2020 Mami baru aja pulang dari Morula IVF Menteng dan baru aja melakukan embryo transfer hari ini, hari pertama jadi proses embryo transfernya sendiri juga cuma hanya berlangsung kurang lebih 5 menit aja dengan selang katheter yang cukup panjang, itu dimasukkan melalui misfi kita sampai ke rahim kita lalu menggunakan alat khusus yang mentransfer frozen embryo mami, yaitu 2 excellent ke rahim mami after embryo transfer, mami gak boleh langsung beranjak turun dari kasur bener-bener di ruang operasinya, di ruangan tindakannya, mami hanya berbaring dan kaki juga telentang ke depan itu harus tiduran kurang lebih 20 menit sambil nahan buang air kencing karena untuk proses embryo transfer itu, sebelum dimulai kita harus minum air sebanyak-banyak kayak sampai perut kita tuh kayak udah kebelet pipis nah jadi 20 menit mami nunggu diranjang, baru mami buru-buru ke toilet untuk buang air kecil after udah semuanya, mami terima resep dan obat beserta makan pagi dari murula yang mami rasakan kram ya mams ya mungkin itu juga efek dari nahan pipis terlalu lama jadi perut mami kram banget dan ngerasa agak deg-degan berhasil gak ya? oke, jadi hari ini tanggal 14 Mei 2020 hari kedua after embryo transfer yang mami mulai rasakan setelah mami bangun pagi mami udah ngerasa agak mual agak pusing terus agak kurang nafsu makan lalu kalau berdiri terlalu lama ngerasa mulai agak kecapean dan yang paling penting gak tau ya, ini cuma sekedar perasaan atau enggak bagian misfi itu kalau berdiri terlalu lama itu ngerasa kesemutan hari ketiga after embryo transfer 15 Mei 2020 mami mulai ngerasa lebih mudah cepat lelah dan lebih sering pengen bawaannya tiduran lalu mami juga ngerasa banyak banget angin di bagian perut mami dan tentunya kram perut mami mulai lebih berasa dibandingkan hari pertama dan hari kedua lalu mami juga ngerasa mulai lebih sering menguap jadi ngantuk bawaannya dan yang pasti keringetan gampang banget keringetan apalagi memang mami tipe yang gampang keringetan after embryo transfer lebih parah lagi hari keempat after embryo transfer tanggal 16 Mei 2020 makin kram masih kram perut makin gantuk jadi dikit-dikit kalau tiduran udah pengen bawaannya bobo lalu merasa badan mulai pegel-pegel dan merasa keringetan makin banyak jadi gak bisa panas dikit panas dikit langsung keringet banyak banget hari kelima after embryo transfer 17 Mei 2020 jadi ya ngantuk tetep ada kram makin ada malah perut makin sakit berasa perut banyak banget anginnya udah mulai ada kayak dikit-dikit kentut dikit-dikit kentut dan mami udah sempet test pack juga hasilnya sih samar-samar coba belum bisa dipastikan karena mami tetep akan nunggu hasilnya di tanggal 24 Mei 2020 hari ke-6 after embryo transfer 18 Mei 2020 oke jadi sempet tadi pagi video dan berdiri terus non-stop udah ngerasa lelah banget dan awalnya kan embryo transfer hari pertama sampai ke-5 masih bisa ditahan tapi kalau hari ke-6 after embryo transfer ini udah gak bisa ditahan langsung bareng duduk di sofa kalau misalnya dilanjutin lagi mungkin bisa amruk kali jadi udah mulai berasa capek banget dan gak bisa dipaksa lagi badan dan yang paling penting bagian pantat dan pinggang tuh udah mulai sakit hari ke-7 setelah embryo transfer 19 Mei 2020 yang mami rasakan bagian pantat sakit banget pinggang sakit banget punggung juga sakit banget semua badan gak enak banget terus mualnya makin parah terus agak pusing-pusing dan yang paling penting biasanya mami bisa paksa badan mami untuk tidur lebih dari jam 12 malam tapi di hari ke-7 ini langsung tepar jam 10 malam sampai pagi jadi bener-bener capek banget bangun pun juga ngerasa tetap capek banget dan tentunya keram perut masih berasa banget hari ke-8 after embryo transfer 20 Mei 2020 jadi di hari ini berasa tubuh udah agak lebih seger cuma tetap kemarin-malam boboknya cepet banget dan ngerasa capek banget dan keram perut masih berasa sampai hari ini cuma untuk mual pusing itu udah hampir gak berasa lagi dan hari ini mami jadwalnya suntik penguat kandungan lagi jadi sebelumnya di tanggal 13 Mei hari Rabu itu mami udah suntik penguat kandungan lalu di tanggal 16 Mei 2020 juga udah suntik penguat kandungan satu kali jadi sampai hari ini udah tiga kali suntik penguat kandungan yang mami rasain hari ini udah lebih agak better dan enjoy hari ke-8 setelah embryo transfer 21 Mei 2020 yang mami rasakan hari ini tuh parah banget jadi gejalanya tuh capek tetap ada lelah tetap ada cuma yang bagian kaki mami dari pantar ini sampai ke bawah ke kaki mami sebelah kiri itu kayak gak ada tenaganya sama sekali berat banget sering mau gendong Luisa sama Lu itu kayak jatuh gitu loh mams kehilangan tenaga bener-bener parah banget cuma yang mami rasakan kali ini program ketiga kehamilan untuk yang ketiga berat banget sih mams beda sama kehamilan yang pertama sama yang kedua hari ke-9 setelah embryo transfer 22 Mei 2020 jadi yang mami rasakan hari ini semalam tidurnya bener-bener ngerasa lelah banget bangun-bangun juga badan lemes capek mual masih berlangsung walaupun gak sampai muntah dan bagian kaki kiri mami masih agak keram tapi it's okay cuma bawaannya ngantuk dan capek hari ke-10 setelah embryo transfer 23 Mei 2020 jadi per hari ini mami udah mulai minum susu sama makan telur putih ayam kampung karena ngerasa mungkin mami kurang vitamin that's why kenapa kemarin malam sempat gak bisa bobo gara-gara dua kaki ini ngerasa agak kebas kayak mati rasa kesemutan terus bawaannya jadi pagi ini udah mulai agak better setelah konsumsi susu dan telur putih ayam kampung lalu hari ini jadwal mami untuk suntik penguat kandungan lagi di pantat dan pengencet darah di pusar mami 23 Mei 2020 hari terakhir untuk nyuntik penguat kandungan sama pengencet darah hari ke-11 setelah embryo transfer 24 Mei 2020 jadi ini hari yang ditunggu-tunggu kenapa? karena hari ini mami akan pergi ke Morula untuk cek beta HCG jadi cek beta HCG itu adalah cek darah yang ingin menunjukkan apakah mami positif hamil atau enggak jadi sambil menunggu hasil tes beta HCG mami mami akan coba tes pack untuk hari ini karena hari ini adalah due date-nya mami hamil atau enggak let's try jadi udah kelar ngilupin tinggal nunggu hasilnya aja dan oke kalau dari tes pack ini memang mami udah ngelakuin tes pack itu sekitar di hari ke-6 kalau enggak salah hari ke-3 bakal udah tes pack dan hasilnya tuh sama-sama banget hampir enggak kelihatan baru ini kayaknya dua nih gitu masih nebak-nebak tapi kalau untuk hari ini tes pack-nya menunjukkan bener-bener kelihatan banget ada dua jadi kalau dari tes pack mami positif hamil tapi untuk hasil darah beta HCG-nya nanti mami bakal update lagi jadi hari ini tanggal 24 dan mami udah ngampe di bunda mau cek darah beta HCG ngambil darah dulu jadi hari ini mau langsung ngecek beta HCG iya bener ini buat ini beta HCG yang pertama ya berarti ya oke maksudnya yang pertama apa ya biasanya beta HCG itu ada dua kali pemeriksaan oke jadi ini yang pertama ya jadi hasil tes beta HCG-nya udah dikirim sama suster dan hasilnya itu 1588 beta HCG yang artinya kalau misalnya mami baca itu kurang lebih kehamilannya itu usia lima minggu thank you dokter Nando udah bantu semua berkat dukungan sama informasinya sangat baik banget dari dokter selalu jackpot sama dokter selalu hamil jadi aku positif hamil dong kebanggaan ini kita coba evaluasi dulu dari hasil angkanya sih bagus ya jadi kemarin dari angkanya kan tinggi ya kayaknya dari riwayat ibu 3x embryo transfer ini paling tinggi ya hmm kekembar gak ya mudah-mudahan oke oke selamat ya hmm bisa lihat nih tapi ini masih kecil ya ini masih kecil banget ada kemungkinan nanti jadi satu dok ya itu sih setelah ada oh oke oke tapi ini ada dua nih kantongnya selamat yang ini sama yang ini oke dok ya udah kelihatan dua-duanya sih di luar kandungan bu ini yang penting kita mastiin sebenarnya di dalam atau di luar kandungan gitu iya karena kemarin ibu pas awal hasilnya udah tinggi sekali iya kalau tinggi itu kenapa dok iya kita biasanya sih paling sering karena kandungan oh cuman kita harus make sure dulu dia di dalam atau di luar gitu iya tapi dari ini dulunya di dalam di kelihatan ya bu ya iya kelihatan dong bulatan datan jelas ya iya oke wah ke 3 ke 4 bu jadi hari ini ketemu lagi sama dokter Nando gimana ada hasilnya selamat ya hasilnya dapet 2 jadi ini ibu mudah-mudahan yang ditanggung kemarin ada dua embryo oke dua-duanya nempel ada kantongnya dua mudah-mudahan berkembang ya dua minggu lagi makasih dong nanti kita lihat jadi calon anak 3 ke 4 ya bu ya iya 7 4 anak semua di luar oke ini adalah perjalanan 11 hari mami setelah embryo transfer dan apa-apa aja yang mami rasakan dan yang perlu diketahui ya mams ya yang mami rasakan ini adalah tanda-tanda ciri-ciri mami memulai kehamilan ketiga jadi bukan kehamilan yang pertama kali masing-masing orang memiliki ciri-ciri kehamilan yang berbeda-beda juga jadi mungkin ada yang gak ada tanda-tandanya sama sekali kayak mami dulu hamil luisa scarlet yang pertama kali gak ada rasa apapun gak ada rasa mual dan lain-lain jadi kalau misalnya kalian menemukan tanda-tanda yang gak ada apapun jangan khawatir dulu jangan bersedih hati dulu karena belum tentu kalian gak hamil alias gak positif hamil bisa aja kalian tetep positif hamil intinya tetep sabar menunggu sampai hari H untuk mengecek beta HCG dan jangan terlalu buru-buru untuk melakukan test pack karena test pack itu biasanya masih kurang akurat kalau bisa di awal-awal that's all untuk kalian semua mami-mami pejuang bayi tabung jangan pantang menyerah jangan pantang putus asa dan terus semangat karena semangat dan positive thinking adalah faktor penentu kesuksesan bayi tabung see you in the next church on your mom's selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati